Intro Kenyang aku, habis makan es krim, makan cemilan Oke tabu saya berikutnya, ini pasangan suami istri masih muda, baru punya anak beberapa bulan lalu Dan ini mereka pasangan yang seru sekali, aku ngebayangin kalau punya suami seperti si suami ini Mungkin di rumah sehari-hari ketawa terus ya, ada Desta dan Natasha Om Desta Gak boleh, ada istri, ada istri, gak boleh, gak boleh Apa kabar kamu, sehat? Sehat, halo Tante Hai, dia takut gak ngeliat aku Enggak kok, ini Dia itu ibumu sebenarnya, nah Desta Enggak lah, bercanda, dia tau dia suka bercanda Jelas, jauh lebih cantik dari aku, mirip ibunya Kamu mau mirip aku beneran? Gitu loh nanti mukanya Oke, silahkan duduk Ini lucu, lucu banget pake sepatu boot sesuai karena Jakarta sekarang lagi mendung-mendung gimana gitu ya Aku mau liat Kamu main sana dulu, main sana dulu sayang ya Gak bisa jalan Desta belum? Belum bisa Belum dong Desta Berapa bulan Natasha? Berapa bulan Natasha? Dia mau jalan lapan kak Baru mau delapan? Tuh kan, kan bikin ketawa terus ya Bapak yang satu ini ya, kamu kalau di rumah kayak gini gak? Ketawa terus apa marah kamu ngomel-ngomel? Dia ada masa-masanya Jadi kalau lagi Kalau aku lagi datang bulan biasanya tuh ya Ada masa-masanya Biasanya kalau misalnya lagi bener nih, canda terus Tapi kalau udah mulai sensi-sensi Nah mulai tuh Seterusnya bisa sensi Dia bisa ngambek juga? Ya begitulah Gak usah dibilangin lah kain Oh iya, sesuatu Tapi aku Kamu gitu sih selalu deh, meron Gila deh, dia romantis gak? Romantis sih Romantis sih Romantis Ada penitupan anak gak ya? Aduh Eh, jangan Kita tuh pengen lihat loh Aku biasanya ngelihat kamu kalau di acara-acara becanda-becanda Aku kan pengen lihat kamu gendong anak Iya sayang Jadi tuh misalnya kayak satu part romantis Ntar begitu part kedua, ya begitu lagi Begitu lagi Konyol lagi gitu ya Ini yang bagi tugas di rumah gimana nih? Dia ikut ngebantuin gak? Lu, mau mimik dulu mau mimik Gak bisa Gak bisa Gak bisa Desta, anak lo lama-lama bingung loh Ya kan sayang ya? Bingung nanti anak ini nih Bapak gue apaan sih? Nanti aku disuruh minum Siap, bagiin tugas siapa? Bangun malem? Masih dong? Udah gak bangun malem? Udah bobo Pokoknya dia tidurnya itu jam 11 malem nih Kak Ntar dia bangun lagi Ah, jam 11? Iya Jam 11 malem tapi tidurnya jam Eh, jam 11 malem Bangunnya jam 10 pagi Siang Oh, udah pengen ikut ngobrol Jadi jam 10 pagi bangun Terus main-main-main bobo siang Siang, bobo lagi jam 1, jam 2an Jam 1, jam 2 Sorry, saya ditanya gak sih Apa saya jaga anak doang sini ya? Bagus Bagus Tanya dong Karena aku tuh pengen melihat Aku lagi Oh iya Aku tuh sebetulnya ini sebuah tes buat kamu Aku pengen lihat berapa menit sampai anaknya nangis Oh enggak Di panggungan bapaknya Dia mah nyaman sekali sama saya Pegel juga ya Kalau mau pergi Kalau mau pergi ikut ngebantuin beberesin gak? Kan kalau mau bawa anak itu kan pergi kan banyak banget bawaannya Cuman tuh waktu pas baru pertama-tama Misalnya kayak ke mall nih ya Terus kan baru pertama-tama punya baby Jadi tuh misalnya bawa stroller gitu-gitu Masih kagok gitu loh Ngebuka stroller Aduh gimana nih ya? Oh bingung Terus dilihatin orang canggung malu kan Lu yang suka bikin ngantri parkiran lama banget Nggak kebuka-kebuka strollernya itu ya? Ya mereka sabar loh Nganam juga anak pertama maklum lah Ya kan? Kok marah-marah? Oh iya sorry-sori Emosi terus ya tadi ya Pegel gak? Ya aku ngebayangin Desa Kayaknya lu kalau jadi bapak galak banget loh Eh enggak Aku tuh gak pernah marah sama anak aku Kalau dia 15 tahun ada yang jemput ngajak pacaran? Yang cowoknya yang saya marahin bukan dianya Iya dong Kalau 15 tahun gak boleh Sebenernya bukan galak Kalau saya lebih menerapkannya lebih disiplin Karena kan saya tahu cowok-cowok yang kurang ajar atau enggak Karena saya pengalaman ya Iya Maksudnya kamu Kamu kurang ajar Bukan-bukan saya Teman-teman kamu Jadi kamu tahu wajah-wajah Jadi tahu lah yang mencurigakan apa jadi saya udah tahu Tp-nya rumahnya dimana Lampuanya siapa Jadi boleh pacaran umur berapa? Gak boleh Seumur hidup dia gak boleh pacaran Jadi gitu dong Buik Pokoknya Ya sampai udah saat Begumi gak boleh pacaran sama sekali Sudah saatnya nanti dia bisa mengenal cinta baru boleh Tapi kalau masih mau belajar Harus belajar dulu lah Saya pengen dia pendidikan setinggimu Ya 21 udah boleh lah Ya 19 lah kayak ibunya Tuh ibunya kan Jangan dong Oh iya kamu kawin 19 ya? Iya Oh iya 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 Ya maaf 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 Tidur-tidur Tidur 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 Nah boleh gak? Oke Ini pertanyaan buat kamu nih Kamu udah tadi pengen ditanya Umur 19 tahun Megumi tiba-tiba bilang Ayah manggilnya Iya ayah 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 Kalau sekarang belum ayah kalian bisa Belum ayah Aku mau menikah 19 tahun Ayo gimana coba Di posisi orang tuaku Nah lo Tuh Saya bilang Jangan dulu lah sebaiknya gitu Susah juga ya Gak Kalau menemukan orang Orang seperti saya Yang serius Dan emang apa ya Baik hati gitu ya Gak apa-apa Tapi kan susah menemukan orang seperti saya Kenapa ketawa lagi? Susah lah saya rasa Jadi mungkin Lihat kondisinya seperti apa gitu Dulu kan emang kondisinya Saya sudah siap Dan Caca juga sudah siap Sekarang jadinya No problem Tapi kalau nanti kan belum tentu dia siap Kita lihat tuh seperti apa lah Saya akan jadi orang yang bijak kok Saya gak mau memasak sesuatu Saya jadi emosi ya Waktu meyakinkan kok orang tuanya Caca Kamu ingin menikahi anaknya di usia 19 tahun Susah atau mudah? Susah sekali Nah Kenceng banget jawabnya ya Susah Susah Tapi ya itu dia perjuangan Justru keseriusan itu yang bikin Apa yang kamu lakukan sehingga Yang menurut kamu Sehingga waktu itu mereka lulu dan oke Mengingatkan gitu Ya Karena saya dari awal itu udah Kok jadi kesaya-sayaan ya Gak apa-apa Gak biar Gak biar keliatan smart Talkshow ini kan Biar keren First of all I wanna thank Oh my god Susah banget Susah banget Gak takutnya nanti gue gak ngerti lu Awalnya sih memang susah Tapi justru menunjukkan keseriusannya itu lah Yang maksudnya Karena gue sedia kan orang yang bercandaan mulu Mungkin orang nganggapnya gue selalu bercanda Tapi disaat Suatu Titik dimana gue harus menentukan Ini kan Masa depan gue ya Saat gue harus menunjukkan keseriusan Jadi memang serius banget Dan akhirnya orang tua itu bisa melihat kan Ya Seperti apa seriusnya saya Oh Oke Jadi nanti kalo ada di usia 17 tahun Udah ada yang serius boleh lah ya Eh Sarah bisa jadi bahasanya Udah ya saya capek ya Oh iya Prosesnya sih menurut saya jangan dulu lah ya Jangan dulu ya Kan dia buang 17 19 20 lah Oke 20 19 yang udah Oh itu aku dindingkain nomor 19 tapi gimana Tapi kan udah mau deket 20 Oke Yaudah Gak masalah Ya aku takut aja tiba-tiba rajata ngeliat Rajata kan beda usianya jauh banget Tapi mungkin ngeliat Megumi Aduh ibu aku suka banget sama Megumi Om Besta Gak arti Om Besta Aku mau ngelamar boleh We'll see Rajata serius Rajata serius Aku ngadep ke ibunya aja deh Keliatan ini suami istri yang sangat seimbang ya Bapaknya Ya galau-galau gimana gitu ya Mau galak tapi bingung juga dia Ya cuman ibunya kayaknya lebih oke Ya aku langsung Nanti Rajata langsung kayak Rajata langsung kamu aja ya Jadi tuh kalo gue sih selalu sama Caca Dia lebih Memang lebih apa ya Bisa lebih menguasai keadaan lah Gak tuh orangnya masih agak sedikit labil justru itu dia Oh Masih sering bingung gimana Kalo Caca tuh kayak sudah menguasai sekali Jadi cenggot itu aksesoris doang ya Hanya Jadi gak keliatan Ini boongan aja Bijaksana atau gimana Cuman semata-mata aksesoris aja Supaya keliatannya seolah-olah itu ya Oke Coba boleh dipegang Ini dipegang dulu Aku akan kasih beberapa statement ya Dan silahkan diangkat yang statement itu Pas sekali dengan kamu atau tidak Ada tulisan satu I do satu I don't Oke Statement yang pertama Mandi tiga kali sehari Gak boleh Hah? Mandi tiga kali sehari kamu gak? Eh no 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 Dua-duanya gak mandi tiga kali sehari Eh Tapi mandi gak? Mandi Sehari dua kali Sekali Mandi sekali aja Iya Di pagi malem Di pagi Siang Terus malem mau tidur gak mandi lagi Abis siang keluyuran kemana-mana Cebok doang Gak maksudnya cuci-cuci Pasangan kece tapi aromanya kali kurang kali ya Cuci-cuci doang Gak masalah gak masalah Bangun pagi dan pertama kali langsung mencari gadget Dua-duanya Jadi gak saling cuci-cuci yang mau cuci-cuci langsung gadget yang cuci-cuci Cium dulu baru gadget I don't berarti Emang gak? Cium? Enggak kata istrinya gak cuci-cuci Cium gak? Cium gak? Cium gak? Cium gak? Cium anaknya Cium anaknya Cium anaknya Istrinya gak? Tapi manjanya bukan dalam hal yang kayak Aku gak bisa ini bukan sesuatu hal yang gak bisa gitu Tapi dalam hal yang kayak gitu Kalau dia manjanya? Dia manja-manja yang menyenangkan Manja-manja mengundang kalau menurut saya Oh manja-manja mengundang Ya udah berarti kita tunggu anak berikutnya ya Oke terima kasih Desta dan Caca Ini ada oleh-oleh keren banget loh Untuk catatan belanjaan Anaknya jangan digeletakin nanti disembun Ini Desta buat kamu juga Untuk di kantor Punya kantor gak Desta? Dan net juga kan sama Oh ya tapi Acara lo punya gak kayak gini? Gambar gitu kayak gitu Lebih mewah Asli? Gak ada Lebih mewah? Gak ada Gak ada? Gak ada Lo ambil aja yang gue Ambil aja Gak apa-apa Simen aja Ambil aja Terima kasih Sarah ya Terima kasih semuanya Selamat malam